Buat yang mau usaha dan bingung mau jualan apa, sini-sini aku kasih tau jejenan anak-anak yang pastinya bakal jadi rebutan. Buatnya simple banget, praktis, dan gak memakan waktu yang banyak. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk tonton video aku sampai selesai dan jangan di skip ya. Yang pertama kita siapkan coklat batang, aku pakai merek kolata. Kemudian ada biskuit, aku pakai merek kroma kelapa, dan juga ada permen yuppie. Semua bahan dan rinciannya sudah aku tulis di deskripsi. Pertama, coklat batangnya kita mau iris-iris terlebih dahulu, biar nanti waktu ngelelehnya itu gak terlalu lama. Dan kalau udah diiris semua, lanjut kita masukkan ke dalam mangkuk atau ke dalam wadah lainnya. Kemudian panaskan air, kalau udah mau mendidih kayak gini kita matikan apinya. Kemudian letakkan coklatnya, lalu tunggu hingga leleh. Jangan lupa diaduk-aduk biar lelehnya cepat ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, jangan lupa tekan like, komen, subscribe. Biar aku makin semangat membuat konten lainnya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih ya. Coklatnya sudah leleh semua, gak ada yang ngekumpal. Lanjut kita angkat. Kemudian ambil satu biskuit roma, kemudian kita gulingkan ke dalam coklat leleh. Kemudian kita siapkan stick es krim. Kita letakkan kemudian balik kayak gini ya teman-teman. Dan jangan lupa dirapikan coklatnya. Kalau sudah rapi kayak gini, selanjutnya kita pindahkan ke rak pendingin kue. Atau kalau gak punya, kalian bisa letakkan dibaki. Beri permen yupi di atasnya, kemudian tekan pelan supaya nempel. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Dan untuk satu batang coklat leleh ini bisa menghasilkan 43 biskuit. Jadi untuk satu bungkus biskuit roma itu masih ada sisa ya. Kalau sudah selesai semua, lanjut kita diamkan hingga coklatnya set. Nah ini dia, coklatnya sudah set. Selanjutnya kita bisa packing ke dalam wadah. Ini beneran cantik dan menarik. Anak-anak pasti suka banget. Dan biasanya jadi rebutan. Untuk harga jualnya, aku sarankan sebesar Rp 1.500. Atau bisa disesuaikan dengan besarnya modal di tempat masing-masing. Nah kalau coklatnya sudah set semua, lanjut kita bungkus ke dalam plastik OPP. Jangan lupa untuk bagian stick pegangannya itu plastiknya kita rapihkan, kita lipat ke belakang. Dan kita ikat menggunakan pita kawat kayak gini. Usahakan untuk mengikatnya itu yang kencang, biar nggak ada udara yang masuk ke dalam. Nah ini tampilannya cantik banget dan pastinya menarik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih, bye-bye. Selamat menikmati.